Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Halo semuanya, selamat datang di podcast, selepas senja, episode ke 50 Kalau misalnya dalam satu perkawinan, 50 itu adalah, 50 itu udah ulang tahun perkawinan emas, kalau gak salah Tapi berhubung ini bukan ulang tahun satu perkawinan atau satu anniversary akan sesuatu hubungan Ataupun mungkin di dalam perjalanan satu bisnis Apaan sih ribet aman Pokoknya kita ada di episode ke 50 Dan gue adalah Elsions, yang biasanya membawakan podcast ini Ya memang podcastnya mungkin tidak seseru Kalau ada dialog-dialog antara aku dan orang lain gitu ya Tapi Daripada ribet lah Gue tadi pengen cerita sama lo Gue sebelum merekam podcast ini Gue tuh baru mengadakan satu perbincangan Dengan kucing Secara Dari hati ke hati gitu ya Enggak gue bener-bener ngomong sama kucing itu Enggak Kan gue waktu di episode-episode sebelumnya kan gue sering nih Gue sering cerita sama lo Gue gak tau kenapa Tapi mungkin banyak ya Orang-orang yang Apa ya Punya kejadian kayak gini Dimana rumahnya sering banget didatengin kucing Nah Gue tuh dari jaman dulu gitu ya Dari Berapa Puluh tahun yang lalu lah Cuman Kebetulan memang Di daerah Daerah Rumah gue gitu ya Yang sebelumnya Maupun yang disini Itu selalu aja Baru nyampe gitu Maksudnya baru pindah gitu ya Itu udah ada Kucing-kucing Yang dateng gitu ya Walaupun cuma satu Enggak Kalau kucing-kucing itu adalah dua Kalau kucing Iya Udah ada kucing duduk gitu Di halaman Atau di teras gitu Sama juga Sama disini gitu Kadang-kadang Ada kucing Yang dateng Hanya untuk Apa ya Tidur-tiduran Dia gak Ngeong-ngeong Gak cerewet-cerewet Minta makan Ada yang memang Khusus minta makan Dan Rata-rata sih begitu ya Cuman Ada nih Ada kucing Di rumah gue Gitu ya Maksudnya Di Gue memang gak Aku pengen ngomong Tolong lancarkan Mulutku Dan tenggorokanku Pelan-pelan Makanya Liz Kalau ngomong Gak usah buru-buru Gak ada yang ngejar-ngejar Santai aja bro Iya Jadi Di rumah gue tuh Suka Didatengin kucing kan Tapi Memang gue Dan Keluarga gue Which is adalah Suami gue Gitu ya Dan Anak-anak Setelah kami Bersepakat Kita akhirnya memutuskan Emang kita gak mau Punya Hewan peliharaan Karena Itu adalah satu Komitmen Yang Besar Dan Gue sendiri Gue Gak siap Gitu Gue gak siap Dan gue Ngerasa Bahwa gue Gak mampu Karena ngurusin Orang tiga Ini aja Setengah mati Apalagi Ngurusin Peliharaan Ya gak Gue punya Kura-kura aja Dua Udah Lebih Udah seumur Anak gue nomor dua Which is sudah belasan tahun Dia Enggak Ya mereka Baik-baik saja Dan semakin besar Kenapa Lu ngarepin dia Perlayak Gitu Enggak Cuman maksud Gue gitu ya Ya kadang-kadang Gini Karena gue Gak ada Asisten rumah Tengah Di rumah Gitu ya Ataupun Orang yang Membantu gue Dalam Mengurus rumah Gitu ya Jadinya Kadang-kadang Kalau kita harus Misalnya keluar kota Atau keluar negeri Atau Apalah yang Membuat kita Jadi gak ada Di rumah Itu Beban mentalnya Gede bro Yang namanya Kalau mau Apalagi Kalau misalnya Oke lah Kalau sehari Dua hari Ya kura-kura Maha bisa Makan apa aja Dia kadang-kadang Makan dari lumut Iya tapi Tetap Kepikiran Itu kepikiran Gitu loh Maksudnya Aduh Dia gimana ya Dia Siapa yang Nengokin ya Dia siapa yang Kasih makan ya Masa dia makan Motorannya sendiri Kan gak Itu kan Gak manusiawi Dan gak kekura-kurawian Sama sekali Gitu Nah gue gak tega Gitu loh Orangnya gak Gak tega Pastinya yang ada Akhirnya gue harus Sewa orang Gitu ya Mungkin kayak Satpam yang biasanya Ngiter-ngiter Pak tolong ya Nanti ini Kasihin Makan setiap hari At least Sekali Gitu kan Iya itu aja Kura-kura Gitu loh Dan Maksudnya gini loh Bukan tipe yang Oh Dia udah bosen Pelihara kura-kura Gak ada Hiburannya sama sekali Pelihara kura-kura Dia diem Gitu kan Itu kan maksudnya Salah satu pet Yang menurut gue Gak tau menurut lo Tapi kalo Menurut gue itu adalah Salah satu Pet yang Hiburan les Gitu loh Dia cuman diem 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 Walaupun kura-kura gue Agak-agak agresif Ya Jadi namanya Coca-Cola Ada dua nih Coca-Cola Si Cola yang Cewek Coca yang Cowok Cola ini Amit-amit Amit-amit Kalo gue Lihat Itu Pantata si Coca Cola Pantata si Coca Yang laki Itu abis Sampai merah-merah Digigitin sama dia Gue gak tau ya Gue sering loh Marahin Gue sering Marahin gitu ya Kamu jadi cewek ya Ampun Jodis amat sih Padahal dia gak ngapa-ngapain Iya jadi Gue gak ngerti lagi Gitu loh Harus gimana Cara gue ngomong Sama dia Cuman Kalo dipisah Juga kan berarti Gak ada Interaksi ya Sesama Kura-kura Dan dia Pasti ngerasa Kesepian Kalo dia Ngerasa kesepian Nanti dia depresi Nanti kalo dia depresi Apa ya Dampak depresi Buat Kura-kura Ya itulah Pokoknya Intinya Gue Memang dari dulu Mengajarkan Sama anak-anak gue Gitu Apalagi Jadi Menghargai sesuatu Apalagi Menghargai Maksudnya Sesuatu yang Punya soul Gitu ya Punya soul Gak bisa Kayak misalnya Ya kadang-kadang mereka pengen Namanya anak-anak ya Aku pengen kucing Aku pengen anjing Aku pengen monyet Aku pengen Beruang Apalah Gue juga pengen Panda Gitu kan Cuman kita juga harus melihat Kemampuan diri kita sendiri Bukan begitu Teman-teman semuanya Bukan Nah Gue Ngajarin gitu ya Ke mereka Kayak waktu dulu Kita sempet Abis beli kura-kura Kita beli ikan Tapi gak Entah kenapa Gue dari dulu Dari jaman dulu Dari jaman gue kecil Gitu Setiap kali Gue melihara ikan Walaupun Misalnya Misalnya Udah orangnya sendiri Yang Masang Apa itu Segala macem Pipa Apa segala macem Aliran udara Dan lain sebagainya Entah kenapa Gitu ya Mati aja akhirnya Gue gak ngerti Padahal gue udah sampe Yang terakhir kali Itu Waktu itu tuh Jaman-jamannya Bukan terakhir kali Itu berarti Waktu Waktu jaman-jamannya Ikan lohan Ikan lohan Ikan lohan tuh Gue Kebetulan dulu Gue masih kerja di klinik Nah salah satu Pasien dari Bos gue itu Itu adalah Orang yang Bukan orang ya Tapi Punya toko Punya toko Ikan Hias Gitu Nah gue tuh Waktu itu dikasih Sampai berapa biji Plus Dikasih lagi sama bos gue Jadi Rumah gue tuh udah berubah Jadi kayak toko ikan Gitu kan Itu dia Sampai yang masangin Dia yang pindahin Itu ikan Ke rumah gue Gitu ya Maksudnya Dia yang setengah Karena gue bilang Gue beberapa kali Melihara ikan Itu zong semuanya Itu Mereka telap semua Paling cuman Tunggu waktu Gak nyampe seminggu deh Itu semua itungan Gak nyampe seminggu Gue tuh takut Gitu loh Gue takut kayak Gue harus bertanggung jawab Membunuh sesuatu Gitu ya Tiba-tiba di belakang gue Bang saya nyamuk ke cowok Dan lain sebagainya Terus bagaimana dengan kami Kamu tidak pernah peduli Dengan kami Maaf Maaf Ini mungkin buat Minat yang agak-agak besar Iya jadi Akhirnya Ini Si orang inilah Yang bawa ikannya Diaturin Segala macem itu Diaturin Pokoknya gue Pokoknya gue bilang Kalau lu gak mau Ngaturin Gue mendingan gak usah terima Pemberian lu Gue bilang gitu kan Dan akhirnya yaudah Dibinan Beneran Gak nyampe seminggu Ilang itu Semuanya Ngambang-ngambang-ngambang Aduh Itu sampai ada yang Aduh Ya ampun Gue bilang lu daripada Buang-buang uang Udah deh Mendingan gak usah Mending jangan kasih ke gue Kasih sama orang Orang yang emang Telaten Ataupun yang bertangan dingin Mungkin gue gak ciong Sama yang namanya jenis Binatang ikan Jadi jangan pernah kasih ke gue Nah udah tau begitu Begitu udah punya anak dong Itu kejadian Waktu Mungkin kayaknya Enggak-enggak Belum-belum Belum punya anak Nah Begitu Udah punya anak kan Kalau kita misalnya Ya gara-gara Si kura-kura ini sih Sebenernya penyebabnya Mau gak mau Kalau misalnya Dia Abis makanannya Kita kan ke Tempat Makanan kura-kura itu Kan rata-rata Biasanya digabung Jadi satu sama ikan Gitu kan ya Ataupun sama reptil Atau Ya pokoknya itulah Intinya seperti itu Nah Setiap kali misalnya Ketempat toko Makanan kura-kura Anak gue ngeliat Ikan-ikan Akhirnya Minta dong dia Ma Aku mau ikan Terus gue ngeliat Apalagi ngeliat kan Ikan-ikan maskoki Itu kan lucu ya Lucu Gue tuh paling seneng tuh Sebenernya Sama ikan maskoki Dari Segala jenis ikan Gue yang paling seneng itu Adalah Ikan maskoki Buat gue tuh Apa ya Cute gitu loh Lucu gitu Gerindel-gerindel Udah kayak pake Udah kayak pake Apa ya Kayak kapas-kapas gitu kan Apalagi yang Yang emang bantet-bantet gitu Gue paling suka Ada segala sesuatunya Yang bantet-bantet Apa karena aku ini bantet Mungkin juga begitu Nah Jadi kita beli lah Ikan maskoki Beneran Bener Itu kejadian lagi Dan itu sebenernya gue tau Tapi kenapa gue ulangin lagi Gue gak tau kenapa Waktu itu gue hilaf Atau gue Memang kehilangan akal sehat Gue gak ngerti Gue Iya itu Dan Abis itu Laki gue bilang Udah ya Jangan pernah lagi Yang namanya Kamu beli ikan Kamu itu tangan panas Sama ikan Dan disitu gue menyadari Bahwa ya Gue harus mengakui Dan Menyadari Dan juga Apa Menerima Gitu loh Bahwa gue ini Ngejiong Sama yang namanya ikan Jadi Jangan coba-coba lagi Pelihara ikan Nah dari situ Gue tuh Mulai ngajarin Sama anak gue Ya Kamu kalau udah tau Ini kan Ini kesalahan orang tua kamu Ini kan kesalahan nyokap lo Jangan diulangin Udah tau Kamu emang gak pinter Emang gak Apa ya Tangannya tuh gak cocok Gitu loh Melihara sesuatu Ya udah Jangan diterusin Jangan dipaksain Jangan Kebawa Maksudnya Kebawa napsu Gitu loh Aduh ada ikan Lucu Pengen Gitu Atau gak ada yang minta Termasuk loh Kalau misalnya dimintain Apa-apa sama orang Gitu ya Diminta apa-apa Sama orang Kalau lo ngerasa Lo gak mampu Ya ngomong aja Nah kadang-kadang Ya itu yang terjadi Lo jadi kemana sih Orang lagi ngomongin Soal ikan Nah Gue akhirnya dari situ Gue ngajarin sama anak gue Bahwa Ya namanya Melihara Melihara Hewan Ataupun Apalah Yang hidup ya Yang hidup Itu ya Kamu harus Bisa bertanggung jawab Kayak misalnya Kenapa gue bertanggung jawabkan Dan gue tahan tuh Si Kura-kura Si Koka Dan si Kola Untuk supaya mereka Iya Melu mau gak mau Sampai kapanpun Sampai dia selesai Gitu ya Udah gitu Salahnya kan Kura-kura tuh kan Umurnya panjang Aduh Cari perkara banget Iya Sampai dia selesai Lo harus urusin Lo harus Bersihin tuh kolamnya Lo harus Kasih makan Gak bisa Yang namanya Udah bosen Capek Bau lah Apalah Terus udah Lo buang gitu Di tengah jalan Atau lo kasih orang Gak bisa Makanya itu Kalau misalnya Ngerasa Belum siap Untuk punya Yang namanya Hewan peliharaan Ya jangan Nah dari situ Akhirnya mereka Mulai Mulai ngerti Gitu loh Mulai ngerti Mulai ngerti Dan kadang-kadang Kalau misalnya mereka Memang pengen lagi Pengen main Sama yang namanya Binatang Ya kadang-kadang Ke rumah Ke rumah Opungnya Gitu Atau gak ke rumah Eyangnya Karena Di rumah eyangnya Ada kucing Di rumah opungnya Ada anjing Gitu Jadinya Ya ke tempat Yang ada Walaupun kamu Gak ngerasa Tapi kan Ya kamu tau Bahwa kamu Belum sanggup Gitu Dan itu adalah Satu komitmen Yang tidak mudah Dan tidak gampang Untuk diputuskan Makanya Jangankan Peliharaan Kalau misalnya Mengikat Seseorang Terus Diputusin Begitu saja Dan ditinggal Begitu saja Nyindirnya Cas 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 Jangan Kalau gak siap Punya pacar Kalau gak siap Ngadepin orang Atau gak Gak siap Untuk menjalin Satu komitmen Dengan seseorang Dan masih Pengen bebas Masih-masih Pencarian Yaitu dari awal Dari awal Itu sudah Mulai Dibicarakan Jangan Keliatannya Serius Serius Gitu kan Awalnya Panas-panas Mesra-mesra Cinta-cinta Begitu Udah Bosen Nah Misalnya Gue Pemple Gue Sayang Sama Kucing Begitu Besoknya Gue pengen Pelihara Harimau Aduh Tapi ada Kucing Nanti ribut Apa segala macem Yaudah Buang aja Kucingnya Gak bisa Begitu Atau Ditinggalin Aja di Jalanan Gak bisa Begitu Begitu Juga Itu Aja Nih Yang gue Omongin Masalah Binatang Apalagi Orang Ya Gak Makanya Kadang-kadang Gue jadi Malu Sendiri Jadi Berasa Kayak Lagi Membahas Satu Topik Yang Kayaknya Udah Udah Gak Terlalu Tapi Gue Masih Dari Kemarin Kemarin Jadi Ngeliat Banyak Sekali Orang Yang Akhirnya Membahas Soal Ghosting Ghosting Yang Apa Yang Bisa Diartikan Meninggalkan Seseorang Tanpa Mengucapkan Selamat Tinggal Lagi Ngomongin Matalah Hewan Gelo Yaitulah Tadi Gue mau ngomong Apa ya Mendadak Plank gue Waktu Jadi Jadi Awalnya Terjadi Pembicaraan Mengenai Komitmen Terhadap Pet Gitu ya Karena Anak gue Dia main Dia punya temen Yang punya anjing Anjingnya Husky Gede Gede Gitu ya Dan keren Keren Si lucu Lucu Dia tuh Bilang Terus Gitu loh Tiap hari Ma Aku mau Dong Punya Gogok Punya Gogok Punya Gogok Punya Gogok Setiap Kali Dia baru pulang Main Dia ngomong Sama gue Ma Aku pengen Dong Punya Gogok Akhirnya Gue bilang Oke Mama juga Soalnya gue kadang-kadang Sering ditawarin sama Entah sama saudara gue Entah sama temen gue Lo pengen gak Anjing Lo pengen gak anjing Karena mereka tau Gue juga doyan Gue doyan Binatang Gue tuh doyan binatang Maksudnya doyan ya Suka Bukan doyan-doyan Lo udah kayak makan bakso Enggak Astaga Kenapa pikiran gue Kemana-mana Iya Iya Jadi Gue suka Gitu loh Dengan binatang Dan gue memang seneng Untuk main sama binatang Apalagi kalau misalnya Karena temen gue juga Suka ngeliat gitu ya Kalau gue lagi main ke rumahnya Dia tuh gue bisa main Main seneng banget gitu loh Main sama Sama binatang-binatangnya dia Anjing-anjingnya dia Dan sering gitu Gue dapet tawaran Apalagi dari temen gue ini Rata-rata yang suka Ngeliat gue Gitu ya Bercengkrama Dengan Hewan Itu Pasti ngelepon Eh Lo pengen gak Lo gak punya pet pop Gitu kan Lo gak pengen Punya Anjing Ini gue ada Ada temen gue Kebetulan dia nyari Orang yang mau adopsi Gak dijual kok Bahkan gratis Anjing-anjing yang Anjing-anjing keras gitu ya Karena dia tau Gue suka Ya ditawarin Beberapa kali hati gue tuh Udah mau meleleh Udah meleleh-meleleh Malah ya ngeliatin itu Binatang-binatang Entah kucing lah Kucing juga waktu itu Gue ditawarin berapa kali Anggora lah Persian lah Aduh Itu tuh bagus-bagus banget Gitu loh Sampai ada yang nawarin gue monyet Lu tau gak Gue pernah punya satu kali Pakalaman melihara monyet Tidak lagi Tidak Tidak Iya Dan akhirnya Apa ya Ya akhirnya Ya gue Gue tapi gak pernah kasih tau Gitu ya Tapi kalau yang sekarang-sekarang Begitu mereka udah makin besar Ya gue kadang-kadang Aku masih ditawarin loh Sama temen aku Nih Gitu Ada Anjing lucu banget Kucing lucu banget Ya mereka Oke Cuman kayaknya Keinginan mereka Untuk punya pet Semakin dewasa Itu semakin Ilang Tidak seperti Atau tidak Sekencang Waktu mereka masih kecil-kecil Gitu Dan Iya Jadi Ya gue menerapkan Dan Menekankan Sama mereka Begitu kamu ambil Itu pet Untuk jadi Milik kamu Untuk jadi Peliharaan kamu Kamu harus tanggung jawab Sampai Selesai Gitu loh Sampai ya Dia hanya pergi Atau Ya Kalau bisa ya Jangan disengajain Ilang Gitu kan Itu namanya Kamu Sengaja Ya dirawat Mau sesusah Apa kek Mau secapek Apa kek Misalnya kamu Lagi ada Ujian Atau lagi ada Pekerjaan apa Atau lagi asik main Tetep Lo harus Yang namanya Tau Kewajiban lo Karena Lo yang pengen Itu Gitu Nah gitu Nah begitu Mereka tau Oh Karena gue tunjukin juga Kan kadang-kadang Di sekitar rumah gue Gue juga ada yang Bawa Petnya jalan Gitu ya Malem-malem Dan kebetulan Waktu itu Pas gue juga lagi Jalan malem Sama anak gue Ngeliat Si petnya itu Pup Dia tuh Bener-bener Udah siapin Tempat untuk Mengambil itu Supaya Ya jadi Nggak ngotorin Gitu Karena memang Ada peraturan Di komplek Ya Kalau misalnya Membawa Hewan peliharaan Untuk jalan-jalan Apa Misalnya dia Buang air Gitu ya Yang punya itu Harus Ya harus Bertanggung jawab Gitu loh Jadi enggak Nggak nanti Kelindos Keinjek Apa segala macem Karena Sebelum-sebelumnya Mungkin sempat Kejadian kayak gitu Terus banyak yang Komplain Gitu kan Dan akhirnya Dibikin peraturan Seperti itu Nah Gue tunjukin Nah Tuh liat Dia juga Kurang lebih Umurnya Ya masih Anak sekolahan Gitu ya Tapi dia memang Punya tanggung jawab itu Dia harus Bawa jalan-jalan Dia harus temenin Si Petnya main Gitu kan Kalau petnya Pup Ya enggak boleh jijian Harus dibersihin Gitu Kasih makan Yang teratur Karena kalau enggak Kamu menyiksa Menyiksa Makhluk hidup Gitu kan Menyiksa Makhluk hidup Menyakitin Dia secara Fisik Ataupun secara Mental Kalau kamu Enggak ajakin Dia main Kalau kamu sibuk Main sendiri Dianya kamu Biarin kesepian Dia pasti Akan Stress Yang namanya Binatang Ya Umumnya kan Apa ya Ya mereka Pengennya Main 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 Gitu kan Ya itu Dan akhirnya Mereka ngerti Makin lama Makin ngerti Makin lama Makin ngerti Dan akhirnya Tahu Bahwa Oh itu Bukanlah Satu Satu Hal Yang mudah Gitu Itu baru Sama Baru sama Pet loh Itu baru Sama binatang Belum Sama Yang tadi gue bilang Sama manusia Nah Kembali lagi Aku tarik Pembicaraan Ini Kepada Yang awal Waktu Gue bilang Gue baru dapet Apa ya Satu Percakapan Secara Nurani Dengan Kucing Jadi Di rumah gue Yang tadi gue Cerita Dan seperti Podcast-podcast Sebelumnya Gue sempet Dimension Ya Di rumah gue Yang suka dateng Itu ada beberapa Kucing Partikuler Maksudnya Ya Beberapa Dan memang Kayak rutin Maksudnya Memang udah Sering Mampir Gitu ya Nah Mungkin buat teman-teman Yang sering dengerin Podcast gue Lo tau Ada satu kucing Yang gue Sering mention Namanya Sabrina Gitu ya Warnanya Hitam Gitu Gue gak ngerti Jadi Dia udah Hilang Sama sekali Sekitar Mungkin udah masuk Sebulanan Gitu ya Biasanya Setiap hari Atau dua bulan Biasanya Setiap hari Dia pasti Ke rumah gue Pagi-pagi Apalagi Pagi-pagi Dia pasti Kayak Berdiri-berdiri Ngeliatin Kedalam rumah Gitu ya Dari luar rumah Gue itu Dia ke jendela Terus dia Nyeong-nyeong Gitu ya Karena gue Memang Biasanya Nyiapin Gue Walaupun Gue gak Memelihara Mereka Secara Legal Tapi Gue selalu Siapin Memang Makanan Makanan Kalau ada Kucing dateng Gitu Gue selalu Siapin Makanan Nah Ya dia Tau bahwa Gue sering Punya Makanan Sarapan Jadi dia tuh Nyarap di rumah Gue deh Nah biasanya Kalau dia nyarap Terus ada 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 Anaknya Gitu ya Namanya Kucing kan suka Sering Ber Reproduksi Atau Melahirkan Gitu Jadi ini udah Generasi keberapa Gue gak ngerti Gak ngerti Nah Dia tuh Yang terakhir itu Itu punya anak Nah Anaknya ini Kita kasih nama Bedu Terus Biasanya Dia kalau misalnya Kita udah keluar Gitu ya Gue udah keluar Gue Ya kita ganti-gantian Kebetulan anak gue juga Suka gitu ya Dengan Dengan kucing-kucing itu Nah Kalau liar kayak begini kan Kita gak punya Tugas Kewajiban Yang Seutuhnya 100% Kalau lu pas lagi ada makanan Ya lo kasih Kalau gak ya sudah Gitu kan Dan Gak 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 perlu Yang benar-benar diurusin Seperti Lu punya pet Gitu loh Nah Anak gue Jadi ngerasa Kayak punya pet Walaupun Apa ya Tau sama tau Gitu loh Kamu tahu Kamu bukan milik aku Dan Aku tahu Kamu bukan milik aku Jadi kamu bisa Ke rumah mana aja Kamu bisa disayang Hama siapa aja Ya gak Nah Kalau udah punya komitmen Kan lain Nah Begitu Jadi Gue dengan kucing-kucing liar Yang Dan kadang-kadang Bukan kucing liar Kucing yang udah punya tetangga Juga kadang-kadang Ke rumah gue Ngasok Gitu kan Iya Jadi Yaudah Ada Ada itu Nah Kalau Kalau si Sabrina itu Biasanya Dia tuh setiap kali Pagi-pagi Sama kalau tau Gue lagi keluar Ataupun salah satu dari kita tuh Keluar Dari rumah Dia pengen disayang-sayang Dan lain sebagainya Dan kadang-kadang Dia datang lagi malam Dinner Dinner Dia datang lagi malam Gitu ya Minta makannya malam Nah Udah hampir dua 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 mingguan kayaknya Eh dua minggu Dua bulan Hampir-hampir Dia tuh gak pernah lagi nongol Jadi tiba-tiba Gue gak tau Mungkin karena dia sering Dan emang Ini kucing sih Yang namanya Sabrina Gue lagi ngomongin soal kucing loh Podcast kali ini Tema adalah Binatang peliharaan Atau Peliharaan Iya Kalau misalnya Judulnya dibikin peliharaan Yang ada orang pikir Apa Simpenan nih Yaudah Terserah lo Iya jadi Emang ada Nih dia nih Ada kucing lagi Kucing yang kelihatan Udah kayak preman busuk-busuk banget Gitu ya Kucing-kucing Okem Yang Kayaknya tuh Tukang berantem banget gitu ya Ada dua Laki-laki Nah Dia tuh sering banget diperkuasa tuh Sama dua kucing gila tuh Kita namanya satu tuh Blonteng Namanya yang satu lagi Namanya Leonet Gitu Emang dua-duanya tuh Kayak Apa sih Wah pokoknya Tengil banget nih Terus Kalau lagi musim kawin Ini biasa berantem-berantem yang ngaco gitu ya Tapi untungnya gak di rumah gue Cuman memang Sebelum dia Ilang itu Ini memang ada dua Berapa hari gitu Setiap malam-malam Itu sampe jerit-jerit tuh Kayaknya si Sabrina Gue gak ngerti dia dimana Tapi kayaknya deket Tapi gue gak ngerti tempatnya Terus udah gitu Nah setelah kejadian itu Ilang Biasanya Kalau gue datang dari Dari mana gitu ya Dia denger-denger suara gue aja Biasanya nyamper Gitu loh Walaupun dia lagi ada dimana kek Di rumah siapa kek Di rumah tetangga gue mana Atau di jalan mana gitu ya Begitu dia Kayaknya Denger Ada suara salah satu dari kita Atau dia ngedenger mobil Atau dia ngedenger kita buka pintu gitu ya Itu gak lama gue pasti ngeliat dia Ngeliat dia nyamperin Ke depan pintu gitu Ini Sampai gue panggil-panggil Sampai gue cari-cari Gak ada Bener-bener Tiga kucing itu Ilang Si Sabrina Sama si dua Yang gue ceritain tadi Anaknya masih ada Anaknya tuh sempet yang nyari-nyari dia gitu Nah ada satu lagi Kucing Namanya Blunder Nah ini tuh dia Apa ya Lucu lah Gitu loh Gue gak ngerti Dia Keturunan Keturunan apa Cuman Kayaknya bukan Kayaknya mungkin ada Apa ya Campuran-campuran gitu Nah Yang jadi Pembicaraan gue adalah Gue kadang-kadang mikir ya Kucing-kucing ini kan bebas Berkeliaran Kemana-mana Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada yang ngelarang mereka Mereka bisa makan dimana saja Mereka bisa minum Apa Ya dimana aja Gitu ya Dan mereka bisa pergi kemana aja Sedangkan kan kalau kayak Di rumah-rumah gitu Apalagi Gue Yang menyebabkan gue ngomong kayak gini tuh Karena di rumah gue tuh biasanya ya Untuk Untuk Mem Mem Prevent Kalau ada tikus Atau ada Kecua Atau apalah Binatang-binatang Masuk ke dalam rumah gue yang ada Gue tetap buka Terus gue punya pintu jala Gitu kan Nah gue tuh lagi Minum kopi Gitu kan Sambil ngeliatin si Blunder Tidur-tiduran disitu Sambil berdiri Kadang-kadang kan berdiri Dia ngapain Terus dia duduk Dia ngeliatin ke dalam Gue sampai gini Kok kayaknya gue merasa Gue adalah Si petnya dia Tapi itu Gue pernah loh Mempertanyakan hal itu Sama si Sabrina itu Waktu dia masih ada Gitu Kayak dia tuh kalau misalnya Kita keluar tuh Kayak dia tuh concern banget gitu Dan beneran concern tuh Sampai yang Kalau ada kucing lain Yang dateng Itu dia bisa Defensif banget gitu loh Kayak Lo gak boleh deket-deket Terus gue sempat yang bertanya gitu Gak boleh deket-deket pet lo ya Jadi kesannya kayak Gue petnya dia Pet si kucing-kucing ini Bukan kucing-kucing ini Adalah binatang Gitu loh Tapi gue berasa Kayak Gue adalah Yang di Protect Dan dijaga sama mereka Dan gak boleh diganggu Gitu loh Seperti kayak kita Misalnya kayak punya pet Gitu kan Misalnya ada nih Binatang lain Yang Kira-kira Rasanya Kemungkinan Akan bisa mencelakakan Pasti kan kita Hush Hush Gitu kan Nah Gue tuh kesana kayak gitu Kalau gue lagi keluar Mau Mau ngambil apa Mau naro apa Gitu ya Terus misalnya Ada nih Kucing lain gitu Yang lompat Ke dalam rumah Gitu Atau nyelip Ke rumah gue Itu dia bisa Yang bener-bener Sampai kayak Marah banget Gitu loh Kayaknya gak terima banget Gak 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 mau Itu ada Di Di dalam Pekarangan rumah gue Gitu kan Berarti kan Gue yang dilindungin Gitu Gue yang dijaga Tapi gue tau sih Kucing itu kan teritorial ya Dan mungkin Buat Kucing-kucing yang biasa Di rumah gue Mereka bikin Ini Ini tempat Jajahan gue Lo jangan berani-berani Gitu Dan ini adalah This is my human This is my person Gitu kan Jangan digangguin Tapi Rasanya kayak begitu Dan kadang-kadang kayak Kalau misalnya kayak Gue lagi duduk-duduk Sampai ngeliat Dari kejauhan Si kucing itu dateng Terus ngeliatin Kedalam rumah Iya ya Gue berasanya kayak ditengokin Berasanya kayak Ditengokin Pas gue misalnya Lagi punya Ya itu Binatang Apa aja yang dulu Dulu gue pernah Pernah pelihara ya Iya kan Kadang-kadang kita Sibuk Dengan kegiatan kita Sibuk Ngelakuin macem-macem Terus Pas gitu Kita ngeliat Ya kita inget Oh iya Gue punya Binatang peliharaan Terus kita Ngeliatin itu Binatang peliharaan Kayak gitu rasanya Sama kan Mereka juga mungkin Lagi sibuk Ke rumah yang mana Ataupun main Sama kucing mana Ataupun lagi tidur-tiduran Ataupun dia lagi makan Dimana Terus tiba-tiba dia inget Eh ya gue punya peliharaan Di rumah ini Dia ngeliatin gue Terus kalau misalnya Nggak ada Kalau nggak Misalnya lagi Nggak ada orang gitu Ataupun gue lagi Ada di dapur gitu ya Itu dia bisa yang Kayak Ngetok Bukan ngetok sih ya Pastinya ngoret-goret gitu ya Ya kayak Manggil gitu Pada kemana Pada kemana ini Pada kemana pet gue Kok pada nggak nongol-nongol Gitu kan Ya sama Kalau kita lagi Di kandangnya Ngumpet di mana ya Gini Pasti kan manggil Pus 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 Kurang lebih sama nggak Dengan Apa yang gue liat Dari pidatang itu Si kucing-kucing itu Sama gue Gue Merasa seperti Digituin loh Aduh Podcast kali ini Bener-bener Nyampe ke 36 Menit loh Gue barusan Ngeliatin Timer Buset Gue ngomongin Soal kucing Sudah seramai Tapi ya Gue tuh sempet sedih banget tuh Si Sabrina itu Pergi Tanpa Bilang Goodbye Ya sedih gitu ya Yang pastinya Yang pastinya kan Kitanya jadi mikir Dia Kemana ya Masih hidup apa nggak Dia hilangnya Emang mungkin Dibuang orang Gitu ya Dan pastinya Dibuang jauh Gitu ya Atau diambil Sama salah satu Saudara Atau kerabat Daripada Orang-orang Di sekitar rumah gue Atau Atau yaudah Nggak ada Bener-bener Nggak ada Gitu Kalau misalnya Mungkin Si Sabrina nya aja Yang pergi Yang Yang hilang Gitu ya Gue mungkin Aduh Jangan-jangan Nggak ada kali Tapi kalau Sampai tiga-tiganya itu Karena Itu adalah Tiga kucing Yang biasa Berkeliaran Di Daerah Blok gue Gitu loh Dan mereka Tiga-tiganya itu Raib Bener-bener Nggak ada Bekasnya Nggak ada Dan ya Gue juga Nggak nanya sama Satpam Walaupun Pasti dia tahu Karena Dekat banget gitu loh Pos Satpam Sama rumah gue Cuman Ya udahlah Daripada gue Nanti malah Gue tuh Suka takut Suka Suka takut Nanti gue denger Berita yang gue Nggak pengen denger Gitu Jadinya kan Kepikiran Jadi sedih Gitu ya Sudahlah Mungkin dia Kemana lah Kita Gue tuh sama Sama Anak gue Udah lah Doain aja Supaya Ya pokoknya Semoga dia Bahagialah Apapun keadaannya Gitu Ya gitu ya Kita ditinggal Sama Satu hal Yang sudah terbiasa Gitu kan Yang kita tahu Jelas-jelas Ada apa Penyebabnya Itu aja Bisa Menyebabkan Emosi-emosi Yang Nggak enak Sedih Dan lain sebagainya Apalagi Kalau misalnya Kehilangan Atau Ditinggal Dengan Nggak ada kabar Gitu kan Nggak ada Kabar Atau pemberitahuan Gitu ya Ilang Begitu saja Saat orang itu Nggak Dapat Closure Gitu Dia pasti Gantung Perasaan Gantung Itulah yang Paling Nggak enak Dan bikin Orang Itu sulit Sulit Untuk Sulit Untuk Apa Sulit Untuk Untuk move on Untuk ikhlas Untuk Let go Karena Gue Pernah Pernah Punya Kenalan Gitu ya Yang Dia Kehilangan Anaknya Ilang Bener-bener Dicari Apa Karena ada Satu kecelakaan Dan Ilang Nggak ketemu Gitu loh Dan dia Cerita Sulit Sampai Sekarang Buat Dia Walaupun Tiap hari Dia berusaha Untuk Bisa Melepaskan Bisa Bisa Ikhlas Bisa Tulus Gitu ya Bisa Ya udah Move on Gitu ya Tapi karena Gini loh Kalau kita kehilangan Tau Apa Gitu ya Yang Yang Situasi Yang sebenarnya Gitu ya Ya itu Closure tadi Kita lebih Bisa Ya Gitu loh Untuk Untuk Nyampe Ke tahap Acceptance Gitu ya Itu Lebih Lebih bisa Lebih mudah Mungkin Bukan lebih mudah Pastinya Nggak akan Ada yang mudah Yang namanya Kehilangan Tapi Untuk Melewati Proses itu Itu Lebih Lebih Apa ya Lebih Itu Hal Kejelasan Itu Lebih Bisa Membantu Kita Gitu loh Dalam Proses Pemulihan Dalam Proses Penerimaan Tapi Kalau Di saat Di saat Memang Tidak ada Kejelasan Itu Itu kan Bercampur Dengan Kekhawatiran Pertanyaan Pertanyaan Yang Nggak Kejawab Begitu ya Yang namanya Pertanyaan Lu Nanya di Kelas Aja Nggak Dijawab Sama Guru Dalam Arti Kadang-kadang Kenapa Sih Gue Nggak Dijawab Apa Pertanyaan Gue Sebodoh Itu Dan Akhirnya Kita Nggak Dapat Jawabannya Dan Akhirnya Kita Nggak Ngerti Dan Akhirnya Kita Nggak Tahu Apakah Itu Benar Ataukah Itu Salah Termasuk Di dalam Hubungan Lu Ketawa Mulu Iya Gue Sebenarnya Sebenarnya Tidak Menyangka Bahwa Pada Akhirnya Gue Akan Masuk Kedalam Pembicaraan Ini Tapi Mungkin Ya mungkin Minggu Depan Gue Ngobrolin Soal Ghosting Ghosting An Ya Karena Gue Ngelihat Dimana Mana Masalah Ghosting Ghosting Itu Diangkat Dan Tadinya Gue Nggak Paya Ke sana Makanya Gue Dari Tadi Ketau Ketau Mulu Orang Gue Lagi Ngomongin Soal Binatang Kok Gue Lagi Ngomongin Soal Pet Kenapa Gue Kesini Arah Tujuannya Gitu Tapi Kadang Kadang Kemanapun Kita Berlari Kadang Kadang Kalau Memang Sudah Harus Kesana Kita Akan Menuju Ke Arah Yang Itu Ya Nggak Ya Itu Seperti Topik Kita Mau Bikin Jauh-jauh Dari Hal-hal Yang Ya Udah Banyak Orang Yang Ngebahas Dan Gue Udah Capek Banget Ngebahas Soal Ghosting Ngobrolin Soal Ghosting Dan Ya Pada Akhirnya Aku Sama Kucing Gue Itu Aja Sedih Loh Kepikiran Gue tuh Kepikiran Sampai Mimpi Mimpi Gue Beneran Apalagi Sampai Apalagi Ah ya Sudah Kita Sudah Sampai Di Akhir Penghujung Podcast Selepas Senja Terima kasih Banget Buat Kalian Yang Udah Dengerin Dari Awal Sampai Akhir Podcast Selepas Senja Dan Selalu Ngedukung Gue Support Gue Semangatin Gue Dan Buat Kalian Juga Yang Baru Kenal Maaf Gue Negornya Terakhir Di Penghujung Baru Ketemu Podcast Selepas Senja Salam Kenal Semuanya Terima kasih Udah Mampir Udah Dengerin Pembicaraan Gue Yang Emang Seringnya Tidak Jelas Mudah-mudahan Kalian Teribur Seenggaknya Gue Bisa Jadi Temen Kalian Dalam Melakukan Aktivitas Kalian Oke Thank you Banget Sekali Lagi Dua Kali Lagi Tiga Kali Lagi Empat Kali Lagi Lima Kali Lagi Buat Dengerin Gue Terima Kasih Selamat Menyelesaikan Minggu Ini Dan Menyambut Akhir Pekan Dan Pokoknya Gue selalu Harapin Kalian Happy Dan Sehat Terus Sampai Ketemu Lagi Gue Cabut Ya Alice Out Out Bisa Lagi Sengjara Dan Lagi Sengjara 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 Sengjara